Diklaim sebagai program unggulan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Puluhan peserta diberikan sosialisasi terkait manfaat layanan tambahan berupa program cicilan rumah murah untuk para pekerja di Sukabumi. Kali ini bagi Anda para pekerja formal di Sukabumi yang telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa memanfaatkan layanan kepemilikan rumah mewah di kota Sukabumi. Hanya cukup dengan menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan saja. Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Oki Widya Ganda, mengatakan, dengan manfaat layanan tambahan ini, peserta dapat menggunakannya untuk kepemilikan rumah idaman dengan bantuan uang muka ataupun cicilan murah yang diberikan. Salah satunya di perumahan Rinjani Sukabumi yang berada di lokasi strategis kota Sukabumi. MLT itu adalah program manfaat layanan tambahan. Jadi yang resiko jalan kerja hari itu akumat itu adalah manfaat pokok kan gitu ya, hak wajib kami memberikan manfaat tambahan dikarenakan untuk bertujuan agar seluruh pekerja di Indonesia dapat memiliki rumah sendiri. Kan kita kan ada rumah rusun nawah, rumah rusun sewa. Nah ini salah satunya manfaat layanan tambahan adalah rumah milik sendiri yang mereka dapat mendapatkan bantuan baik uang muka atau cicilan serta renovasi rumah. Ada tiga poin yang dimana bekerja sama dengan salah satuan bank BTN. Kalau pesawat khususnya ya jelas minimal pekerja itu ada tiga poin, pekerja itu sudah bekerja minimal setahun. Perusahaannya tertipat misasi, tidak menunggak. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sukabumi, Abdul Rahman mengatakan diharapkan dengan adanya program unggulan yang dimiliki BPJS Ketenaga Kerjaan ini, para pekerja di kota Sukabumi khususnya dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk memiliki rumah mewah idaman di kota Sukabumi. Karena menurutnya suku bunga rendah yang diberikan pihak perbankan bagi nasabah yang menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan ini harusnya sangat membantu sekali bagi para pekerja di Sukabumi yang ingin memiliki rumah mewah di perumahan Rinjani Sukabumi. Kami menyebut baik adanya sosialisasi manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenaga Kerjaan karena kan yang kita ketahui BPJS Ketenaga Kerjaan hanya meng-cover jaminan kematian, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua. Ternyata ada jaminan pelayanan tambahan untuk perumahan. Nah ini kan kalau peluangnya harus bisa diambil. Apalagi rumah yang ditawarkan adalah rumah yang di tengah kota yang tadi yang nilai investasinya akan meningkat. Bagi kami ini merupakan kerobosan yang sangat baik dilakukan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Dan pekerja bisa mengambil peluang ini. Dari kota Sukabumi, Sovanjul Pikir dan tim Liputan MGS TV melaporkan. Layar tambahan.